Akibat hina TNI dan Polri pelaku ujaran kebencian berinisial H asal Desa Ledok Tempuro Kecamatan Randuagung harus ditahan di Mapolres Lumajang. Hal tersebut berawal dari unggahan story WhatsApp kemudian menyebar luas di media sosial. Kejadian ini berawal ketika Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan melakukan penggerebekan sabung ayam di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono bersama Dandim 0821 Letkol Zigunawan Indra. Dari kejadian tersebut pelaku kesal kepada petugas dan membuat video hujatan tersebut. Menurut pengakuan pelaku sebelumnya dia merantau ke ibu kota Jakarta dan sudah satu bulan kembali ke kampung halamannya. Dia mencoba peruntungan dengan taruhan sabung ayam senilai Rp100.000. Namun nasib berkata lain arena judi sabung harus digrebek oleh petugas. Dari situlah saya membuat video tersebut secara spontanitas. Ungkap pengakuan pelaku rabu. Tanggal 28 Desember 2022. Akibat perbuatannya kini pelaku dijerat dengan UUIT. Saat digelar konferensi perspelaku juga menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada petugas Indana Zulfa reporter Lumajang1.com melaporkan.